selamat menikmati kita bisa melihat kembali aktivitas yang sedang dikerjakan sama Mas Yogi dan di lahannya Mas Arjen jadi di siang hari menjelang sore kita bisa meliput kembali kegiatan Mas Arjen luar biasa saya ini berada di lahan paling ujung sendiri yaitu di lahannya Mas Arjen di belakangnya di belakangnya tanaman bawang pre luar biasa menjelang sore di pemukiman transmigrasi cuacanya sangat panas sekali luar biasa mantap kita akan jalan ke sana apa yang sedang dikerjakan pada hari ini oleh Mas Yogi dan Mas Arjen luas banget ya ternyata saudara-saudaraku ya dari sini sampai sampai ke sana itu mantap sekali lah hanya Mas Arjen saya baru sadar saudara-saudaraku ya biasanya saya ini mondar-mander disini kok rupanya luas ya saudara-saudaraku ya lahan 50 x 200 ternyata mantap sekali luar biasa ini saudara-saudaraku ya oke kita turun oke oke sambil kita lihat bawang pre pertumbuhannya hari demi hari bagus sekali dan mantap sekali sudah bersih ini hari yang kelima ya saudara-saudaraku ya mantap tinggal tinggal pembersihan sedikit demi sedikit nanti ditanami padi ya saudara-saudaraku disini ini bekas dibakar panasnya panasnya sampai panasnya luar biasa oke ini lahannya mas Arjen seperti lapangan sepak bola ya saudara-saudaraku ya luas sekali dan mungkin bisa dibikin lahan putsal ini luar biasa mantap selamat siang mas Arjen menjelang sore oke gimana kabarnya mas Arjen ini luar biasa lahan yang jeningan ini sudah terlihat luas kayak lapangan gelora bungkarno dan mungkin kalau di sekitaran sini ditanamin padi sebagian bisa ditancapkan dengan tangan ya mas kira-kira mas ya ya sebagian mungkin yang kayak gini bisa oke tapi kalau yang masih akar ya mohon maaf tetap tetap susah lah pakai kayu gitu ya mas ya paling pakai kayu oke oke nah ini ini contoh yang saya garuk kemarin kan oh ini yang di garuk ya contohnya oh gitu ini yang saya jadikan contoh mantap bi kalau yang ini kemarin masih pakai arut kemarin bang kalau yang ini contoh saya mau pakai yang garuk karpu oh gitu nah misalnya pakai ini oke ini kayaknya juga bisa juga kayaknya pakai garuk ini tau ya kita atas lah kita atas dulu oke karena biasanya saya pakai ano aja cuma pakai arut oh pakai arut ya kalau pakai arut itu kesekalian motong akarnya ini bisa juga cuman ya agak sangkut-sangkut lah oke ini kalau misalnya ada akar yang panjang ini agak ketarik agak lewer oke ini berhubung angin jadi pas ini bakar-bakar oh gitu ya mas ya iya mantap ini cuacanya hari ini sempat tadi dikuyur hujan tapi enggak apa ya untung enggak seberapa basahnya enggak seberapa oke mantap sekali ini saya kok dengar suara serak-serak ini ada orang bersihin kah mas di sana itu mas iya itu di sebelah bagian agak depan itu ada Pak Agus sama anaknya oh Pak Agus bersihkan lahannya iya itu mulai nebas pakis oh mulai nebas pakis iya tadi itu iya makanya ada suara-suara lagu-lagu di situ iya bisa kan nah maksudnya kalau pakai arut tuh dia enaknya langsung bisa pegang akar yang masih nyangkut kalau enggak pakai arut tuh kadang kesangkut yang masih kuat ini kita aneh kaku buat sarang jawa tuh nah misalnya gini kan oh kecualan gitu ya iya sama ini kan susah kita mau ya ini sebenarnya sudah kering sih bang tinggal pembersihan ini aja ya mas harusnya iya tinggal pembersihan kayak gini aja kata-kata seperti ini ini asal dikumpulkan gini dibakar merambat ya enak kalau besok kerja apa lagi mas harusnya besok besok ya berhubung ini baru mulai pembersihan kalau memang itu kan udah tendang pasang bang pagi sama malam tuh pasang udah udah masuk semua jadi kemungkinan ya itu sisa pakis itu dibawah pohon mangga itu oh ada itu sama narik-narik ngumpulkan ini lagi oh gitu iya enggak ini kan lumayan banyak juga ini akarnya ini kalau kita enggak kumpulkan nanti takut ngenak ini ya kotor nah ini loh ini sebagian udah saya potong bang sebenarnya sih enak juga ini karena sebagian udah saya potong-potong ini dulu akarnya apa ya mas ini mas ya yang mana itu akarnya bajaka kah ini bajaka bajaka ya iya nah iya bajaka ya kalau di Jawa enggak ada ya bajaka mas ya enggak ada enggak ada ya enggak ada namanya adanya-adanya di Kalimantan ya adanya di sini Kalimantan kayaknya anu ya mas ya bisa diminum itu ya mas ya kalau yang besar sih bisa bang akarnya itu ya iya itu kan ada yang kuning merah sama putih putih dalam artinya jernih kan itu memang kalau di kalbar kemarin itu saya pernah minum itu cuma yang bening aja kalau yang batangnya merah atau yang batangnya kuning itu katanya ada yang buat obat luar biasa juga oh yang kuning itu ya tapi kalau yang saya minum kemarin itu yang biasa aja yang haus itulah oke oke iya jadi monggo dilanjutkan iya siap sambil lanu kita membuntuti oke oh iya luar biasa ini saudara-saudaraku ya jadi terlihat persis sekali memang kalau ditarik-tarik seperti itu jadi alatnya itu seadanya ya saudara-saudaraku ya masih manual dan mungkin kalau disini kalau membuat gulutan pakai hentraktor itu bisa kak mas ya atau kultifator ya iya sebenarnya kalau pakai kultifator sih lebih enak kalau ini udah bisa nih kultif oh bisa ya bisa kita garu dulu nanti kita rapikannya pakai cangkul itu cepat nah ini pun langsung apa ya langsung kayak terhambur itu loh oke jadi kita tinggal bentuknya dan ini pun gak perlu kita cacah lagi udah jadi udah jadi ya mas ya iya itu kalau yang kemungkinan yang agak kita cacah itu yang bagian kalau pas kena ke tanah liatnya ya tanah liat putih itu baru kita cacah oke enggak nyangkut lagi ya mas ya di kultifator ya enggak asalkan ini nanti udah dibersihkan ya bagus ini aman ini oke mantap tinggal karu 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 oke saya tanya kemarin ada sekitaran yang dijual 5 jutaan gitu ya kultifator itu tapi apa dieselnya itu diesel Cina gitu oh ya kemungkinan asalkan merek-merek apa yang biasa dibereda di petani sih mungkin aman bang oke ya dan juga yang jelas itu kan kita perawatannya itu yang penting oh enggak sih yang penting perawatannya ini ya bagus betul nah inilah kalau enggak pakai arit ini dia nah kita belum bisa langsung motong enggak ini mumpung ada angin sebenarnya dibakar cuman nih masih agak hijau oke gak apa-apa yang itu udah terkumpul kalau fermentasinya jendengan gimana mas berhasil enggak kira-kira nampaknya itu oh iya memang perlu proses lama ya bang ya karena itu kemarin juga ternyata oke terpalnya itu memang enggak tahan lama nyakit pula saya pakai buat jemur padi oh gitu ya penutupnya saya pakai saya terus terang itu mohon maaf itu saya ambil buat jemur padi karena takutnya disilain juga rusak oke nah ternyata itu terpal itu kalau memang enggak diteduhkan itu ya satu cepat robek yang keduanya sore eh pagi disiram sorenya di ano udah kering lagi oh gitu ya uapnya langsung hilang langsung uap terus ya itu jadi kurang rapat ya mas ya kurang rapat iya kurang kurang teduh juga iya alatnya pun kurang standar makanya kurang kuat jadi kena panas kayak gini oke ya cepat sekali disini panasnya kayak gini ya itu nanti enggak lama kalau enggak diambil ya rontak rontak semua oke adek luar biasa saudara-saudara kuyak karena panas dan disini teri panas matahari itu luar biasa loh iya kalau sambari sering kena basah kepanasan basah metel ya metel ya apa ya bahasa-bahasa bahasa donesanya metel itu rapuk ya rapuk anginnya pun kuat dasarnya kan oke 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 jadi enggak bisa ya mas ya itu lama bang kalau seandainya jadipun bisa sih cuman agak lama itu harus rapat gitu ya mas rapat dia supaya lembab terus kan bang lembab agak basah terus itu itu kalau alatnya bagus lagi bisa dapat dua itu ya pupuk kering sama pupuk pupuk basahnya pupuk cairnya kalau rencana yang bikin mulisah pakai anu itu dimana mas belum bisa gak itu mas disitu itu saya nunggu masih benar-benar agak setengah membusuk bang oh gitu karena kemarin itu saya lihat juga ulatnya di batang itu masih masih ada masih ada jadi saya enggak berani ambil resiko oke betul bahkan saya nebas-lebas ini pun juga masih banyak disini ternyata kan ulatnya memang banyak di dalam dia di dalam batangnya dalam batang ya yang tumbukan jeram itu juga saya kemarin saya coba cek-cek-cek itu ternyata masih ada ulatnya tuh dalam tuh jadi cukup beresiko juga sebenarnya kan daripada nanti menyerang tanaman mas ya jadi saya tunggu biar agak setengah membusuk dulu lah nanti gitu jendangan kemarin sempat menyemprotkan mas di ano iya itu padahal juga saya semprot di jerami itu lah mas di tumpukan jerami itu jadi enggak kira-kira itu kemarin kalau yang di paling bawah dia udah mulai lanas atau lonyet dulu bang oh sudah mulai membusuk gitu ya ya udah mulai apa ya apa ya kayak basah-basah apa itulah basah lonyet lah enggak kalau orang Jawa itu basah lonyet nah itu karena itu satu-satu satu tanki aja saya semprotnya dan itu pun yang di bawah kok udah mulai memang benar jadi yang atas itu masih memang kering terus kalau yang atas bang jadi wajar lah ya oke mantap kita nanti sambil berproses sambil nunggu itu jadi oke oke ini Pak Agas ini nyampe mana nih kok kru dekat dengar dari situ ya ya ada di tengah tadi dia baru sana itu masuk Kak Mas iya nah itu kayaknya di pinggir perbatasan sama saya itu kayaknya agak dekat pohon pake sama rumput oh iya itu oke beras-beras itu merah biasa seras-seras itu mantap ini saya hambur dulu oke biar cepat kering sama membakar akarnya oke akar ini kan nanti terbakar sendirinya ini oke ya memang sih sebagian udah banyak lapuk tapi sebagian juga masih belum oke nah ini sebagian masih keras nih oke 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 teruskan luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa sampai sini panas buh ambil Tadi tes garuk langsung bakar masih mampu ya masih mampu ya tapi mudah-mudahan kayaknya kering gitu mas itu bisa itu mas iya bisa ini ini kalau dibakar bisa itu mau merembet gitu mas iya tapi agak sedikit dikumpulkan oke karena nah ini karena yang bawah itu masih basah hujan itu bang semalam apa tadi malam kah tadi pagi oke asal diginikan dulu mempan dia terbakar ini coba kita geser ke mas oh pak iya oke monggo dilanjutkan mas sardin dan siapa mas Yogi oke semangat mas Yogi jangan sampai loyo biar nanti ditambahin lagi oke luar biasa tak kesitu dulu oke saudara-saudaraku luar biasa pada siang hari menjelang sore kita bisa melihat aktivitas para warga transmigrasi sedang bekerja dan memulai membersihkan lahannya ya saudara-saudaraku ya luar biasa luar biasa saudara-saudaraku nanti tadi ada musik saudara-saudaraku disitu nanti pihak youtube-nya ngambek nanti kena kelemah cipta saya oke luar biasa kita akan melihat Pak Agus lagi membabat lahannya loh saudara-saudaraku mulai merintis disitu luar biasa saudara-saudaraku ya mantap sekali nah seperti itu nah seperti itu bersih sekali aduh aduh ya Allah oke mantap luar biasa mantap sekali selamat sore Pak Agus ini lagi bersih-bersih ini Pak Agus ini buka lahan agak masih lagi mas dari di 100 meter iya iya pagi mas besok langsung nyambung ya pak ya iya mas di rencana ini tambah pas 100 meternya oh dimana 100 meternya oh disitu ini ini dari pada nanti buang-buang waktu enggak ini saya plot 100 meter ini kabar oke oke pagi saya hidup oh gitu karena sudah terlambat ya mas ini bulan berapa mas tiga nanti bersamaan dengan mas sargent waktu ketika nanam iya mas tapi saya modelnya sekarang tebar mas tebar enggak enggak tunjuk karena hasil tebar sama tunjuk beda oh beda seperti apa bagus kemarin mas ergen aja itu tebar banyak gitu ya enggak enggak capek maksudnya enggak ini masalah boyok hasilnya malah dua belas tiga belas karung saya delapan mas tapi saya enggak nyampe itu beda keluasannya bagus nanti bersama dengan mas sargent kan ini di sebelahnya sini nanti ditanam padi jadi bersih jadi otomatis nanti padinya jendengan enggak sampai ada temannya itu enggak sendirian kan pas ini mas saya 100 meter nanti yang sisa yang 100 mungkin planning kedepannya lagi karena saya ini kan kayaknya lah ini masih belum ditanami kayaknya subur ini enggak yang beras kemarin kok belum nyampe ke rumah ya pak ya hahaha luar biasa sekarang anak saya ini masih barusan pulang bisa bilang sama saya pak oh enak banget saya kemarin itu kan belum optimis ya mas ya kalau sekarang saya optimis ini saya manfaatkan mungkin ini semua mas 100 ini harus enggak mengecewakan nanti kesana lagi nambah 100 kalau ini sudah bisa optimal kan saya mau nyoba mas karena kemarin saya juga banyak kebanyakan mikir kalau ini saya enggak akan banyak mikir tapi mau upayakan bentuknya aja langsung gitu jadi ini mau saya bersihkan mungkin waktu dua minggu ini harus bersih 100 meter sampai sana ini tadi mas pas nanti ini mungkin enggak pasang mas pasang mati harus bisa nebar oh nebar gitu ya puasa nanti bisa apa mas enggak begitu fokus ke ke lahan gitu ya oke takutnya nanti namanya puasa itu ya bener niat mas tapi kalau keadaan puasa masih tetap niat imannya malah turun gitu kebayang es kelapa muda gitu kan itu tadi mas budaknya berat alhamdulillah anak saya pulang sampai selasa dibantu anaknya tadi iya mas ini kan baru tidak bisa cepat ini mas ini kan pas saya mungkin ada mas tadi dari pada sana sampai sana tidak bisa optimal ini saya tarik saja 100 meter oke 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 luar biasa oke gimana jadi nanti sama mas urgent bisa apa mas ini sinkron oh betul jadi sama-sama gitu kan bagus ya untuk nanamnya nanti kira-kira bersamaan waktu ketika nebar sama mas sergeant nanti sama-sama takutnya juga burung itu kalau kita enggak kompak oke seperti kemarin mas betul jadi nanti enggak malah kalau misal panen panen semua kan bisa terasakan gitu kalau bisa rempak gitu ya bener mas ini cuma gitu aja kalau bisa kompak kan enak jadi saya kesempatan ini mau tak pakai untuk senar lain cuma tinggal ini mas yang ada ini betul oke lah bagus ya terima kasih waktunya bagus monggo dilanjut jadi saya akan ke sana oke jadi terima kasih yang sudah hadir pada video kali ini mudah-mudahan panjang dengan semuanya selalu diberikan kelancaran segala mencari candang pangan dan mudah-mudahan panjang dengan semuanya selalu diberikan sehat yang pokoknya jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol like komentar berikan masukan para petani yang berada di lokasi transmigrasi baik saudara saya salam sehat dari kalimantan utara dan salam jaduk dari kalimantan utara mbak sumberan mengaparkan selamat selamat Terima kasih.